Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dikonsumsi oleh penderitaan asma, darah tinggi, kecil batu, diabetes, struk, jinjal, jantung, dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Iwan Skan Kali sini saya akan memboxing barang-barang jadul ya Yang mungkin teman-teman dulu ada yang pernah menggunakannya atau belum pernah ya Kalau untuk anak milenial mungkin barang ini aneh gitu ya Ini namanya radio ya teman-teman Ini saya beli di toko online seharga Rp48.644 saja Langsung aja tanpa banyak dilamain Kita langsung unboxing Ini kemarin dapat Plesel ya Gak salah ya teman-teman ya Jadi tujuan saya membuat video ini adalah Kita mau berbagi pengetahuan atau kenangan ya Di jaman 80-an atau 90-an 90-an dulu 80-90 Di sini Langsung aja Merknya Merknya International Crew Big Sound MW FM SW Portable Radio Oke teman-teman Setahu saya Seingat saya dulu itu Radio seperti ini Sering saya Temukan ketika Pulang kampung ya Di Solo, Surakarta Ketika tahun 90-an dulu Dan kalau dulu itu Biasanya Merknya adalah Nasional ya teman-teman Dari Panasonic Embel-embel gobel Gitu kalau gak salah ya Di sini Di dalamnya Paketnya Terdapat unitnya Petunjuk pengoperasian Dan garansi Ini aja teman-teman Seperti itu Oh ya berhubung Ini penggunaannya ACDC ya Jadi saya juga Sekalian Membeli Baterainya 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 Kalau zaman dulu Masih ada di warung-warung Kalau Saat ini Kayaknya Agak susah Jadi saya beli Online aja Nah ini Merknya Ini ya Ini Untuk Ukurannya Saya kurang paham Ya teman-teman Nanti Ada tulisannya Di bawah deh Jadi radio ini Membutuhkan Tenaga Dari listrik AC dan DC Ini tampak bagian depan Bagian depannya Bahannya seperti ini ya Semi-semi Krom Atau Metal Ini aslinya Bahan plastik Tapi Build quality nya Udah bagus ya Lumayan ya Teman-teman Disini terdapat Potensiometer Untuk mengatur Gelombang Nanti ketika Dinyalakan Dan tombol volume Itu aja Teman-teman Di bagian depan Di bagian belakang Ada antena Yang dapat kita Tarik ulur Dan ini Tombol switch Untuk memindahkan Band Dari FM SW Atau MW AM MW Atau AM Teman-teman Ya Dan disini Untuk Tempat Baterai nya Ini Dalamnya Dikasih Kabel listrik Ini apa ya Teman-teman Oh ini Sangkutannya Teman-teman Biasa dipakai Kalau bapak-bapak Kita dulu Merlonda Dan disini Ada tombol Eh ada colokan Untuk Ke listrik Teman-teman Langsung aja Kita coba Nyalain Kita masukkan Baterai nya Kedalam unitnya Seperti ini Oke Teman-teman Mudah-mudahan Berfungsi Ya Oke Ini untuk Menyalainya Untuk Tombol Power nya Ada di Tombol volume Juga Jadi dia Kayak saklar Seharusnya Nah Jadi itu teman-teman Suaranya beneng juga ya Lumayan ya Kita kecilin dulu Jadi dulu Teman-teman Kalau untuk Stasiun radio Yang saya ingat dulu itu Kalau untuk wilayah Jakarta Ada RRI Sonora Dan favorit saya Bens radio ya Dan dulu Sering memutar Lagu-lagu ini Ada radio Prambors Nah Yang terkenal Ketika saya pulang kampung Yang saya sering denger Di Solo itu Adalah Ada pas FM Solo Pesona FM Dan radio Jimbaran Kembali ke Pengaturan band Sedikit saya jelaskan Jadi Untuk Band nya ini Ada 3 band ya Teman-teman ya Dia bisa Saklar untuk memindahkan Disini ada MW MW itu Amplitudo Modulasi Atau medium wave Ya teman-teman Atau AM Jadi kalau AM ini Frekuensinya itu Di antara 530 kHz Sampai 1600 kHz Sampai 1600 kHz Dia kekurangannya Masih mono ya Suaranya belum setreo Dan kurang jernih juga Kalau hujan Jangkuannya masih bagus Dan radiusnya Puluhan Sampai ratusan kHz Teman-teman Nah kalau kita geser Ketengah ini Dia ada Band SW Namanya Atau short wave Gelombang pendek Nah frekuensinya itu 1,6 MHz Sampai 22 MHz Ini kalau SW ini Short wave ini Kekurangannya adalah Suaranya buruk ya Teman-teman ya Banyak Kemersoknya Ikut suara Anggung Naik turun juga Tapi jangkuannya Paling jauh ini Teman-teman Di gelombang SW ini Dia bisa sampai Ratusan kilometer Dan daya jangkunya Lebih luas Mencakup di puncak gunung Dan lembah pun bisa Nah terakhir nih Teman-teman Yang favorit Yang sekarang pun Masih dipakai Adalah FM Atau frekuensi modulasi Dia Ada di 87,5 MHz Sampai Dengan 108 MHz Kelebihannya adalah Suaranya udah jernih Teman-teman Terus setreo Tapi jangkuannya Cuman puluhan kilometer aja Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Nah disini ada Potansiometer Yang tadi dijelaskan Ya teman-teman Sedikit Sejarah Dulu Kita Sering dengerin Sandiwara Radio Ya Kayak Arya Kamandanu Nenek Lampir Dan sejenisnya Teman-teman Seperti itu Langsung aja Kita tes Langsung di gelombang FM aja Ya teman-teman Jadi Untuk Sejarah Singkatnya lagi Dulu pada Awal 80 Atau 90 Pemerintah Pemerintah juga Memindahkan Gelombang radio Besar-besaran Dari AM Ke FM Tahunnya itu Kurang Lupa-lupa juga Teman-teman Bisa share Di Google Jadi Ibaratnya Kalau sekarang Dari TV analog Ke digital Kurang lebih Seperti itu Jadi Stasiun-stasiun Yang masih Bertengger Di AM Itu Mau gak mau Harus Menambahkan Alat lagi Untuk pindah Ke FM Oke Langsung aja Teman-teman Kita nyalain Tadi udah ya Sekarang kita nyalain Bener-bener Yang tes Kita pindah Ke jaluran FM Ke jaluran FM Suaranya 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 jernih ya Teman-teman Tidak mungkin Puas Semua orang Jadi puas Karena Pertara itu kan Proses peradilan Tidak Kursi Orang Yang ditubahkan Takut kena Kopirex Teman-teman Masih banyak ya Gelombang Radio-nya Kita Ke Arah 530 MHz Kita dengerin Berita aja Teman-teman Oke gitu aja Teman-teman Sampai disini dulu Oh ya Ntar dulu teman-teman Sambil Kita Pasang Talinya Ada yang kurang lengkap Jangan lupa Teman-teman Untuk support terus Channel saya ini Dengan klik Subscribe Like Comment Dan share ya teman-teman Bila dirasa Bermanfaat Itu gratis Teman-teman ya Kita coba Pasang Talinya nih Teman-teman Bagaimana Ternyata Agak susah ini Kita skip aja Teman-teman Jadi Gitu aja Sampai disini dulu Unboxing Dan review singkat Radio Analog ya Radio jadul Analog Tahun 89 pulan Yang mungkin Menjadi Sangat memorable Buat Kita-kita Di tahun 2023 Ini Nah Hirulalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hingga 11 Juni Kapal-kapal Perusak Yang dilengkapi Dengan sistem Pelacak Rudal Aegis Off cool Dem cartoon Teman-teman T T T Sent T T Terima kasih.